Halo sahabat Cilik Hope Channel Aku Halo Bobby Halo sahabat Cilik Hope Channel Wah senang sekali deh bisa bertemu sahabat cilik lagi Bobby Noni, Noni, Noni Aku malu Bobby Kenapa? Aku gak tau gimana harus menyapa mereka Aku udah lama gak ketemu mereka Noni Eh jangan gitu Noni gak perlu malu Justru kamu harus ramah sama mereka Sama seperti Yesus yang selalu ramah kepada orang lain Bobby Aku mau Noni Tapi aku gak ngerti caranya gimana Kamu mau gak ajarin aku Noni Oh pastinya mau dong Sekalian aku mau kasih tau juga ke teman-teman dan sahabat-sahabat Cilik yang di rumah ya Apa yang harus dilakukan saat bertemu dengan teman Kata kelas, murug, atau orang tua Yang pertama Menyapa Menyapa Halo Hai Selamat pagi Dengan menyebutkan nama mereka Dengan menyebutkan nama mereka kalau kalian kenal Dan jangan lupa menatap mata orang tersebut Hmm Kayak gini bukan Noni Hai Noni Oh Bobby kamu ngapain Kan katanya menatap orang yang di sapa Iya tapi jangan kayak gitu Bobby Nanti orangnya jadi takut Sewajarnya saja ya Hai Bobby Oh gitu Gini ya Noni Hai Noni Ya begitu Lalu yang kedua jangan lupa memberikan senyuman Seperti ini Oke yang kedua gampang banget Oke kita masuk yang ketiga Memberikan pujian Hah Memberikan pujian Iya memberikan pujian Contohnya Wah Bobby kamu terlihat bersemangat pagi ini Oke 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 Aku paham Aku coba ya Hai Noni Apa kabar Kamu terlihat cocok deh dengan rambut bingung Gimana menurut kamu teman-teman Sobat Cilik Hope Channel Bobby terlihat lebih ramah kan Hah Aku senang sekali Ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan menjadi ramah Noni Benar sekali kan Bobby Tapi bukan hanya tiga ini saja dong Bobby Masih banyak yang lain Bisa kamu coba Tapi boleh coba dengan tiga hal ini dulu ya Terima kasih banyak Noni Tips sehari ini Aku akan menjadi ramah pasti Seperti Tuhan Yesus Iya iya Oke deh Noni Aku pulang dulu ya Iya Mami Aku juga pulang dulu ya Eh 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 Bye Sampai-sampai Cilik Sampai ketemu lagi Bye Bye Tuhan Yesus Alisha Apa yang Alisha suka dari hari sabat Beristirahat Mama dan Papa tidak kerja Dan bisa mendengarkan firman Tuhan Dan pada hari sabat kita senang Aku suka hari sabat karena aku pergi ke gereja bertemu teman-teman dan mendengarkan firman Tuhan Setiap hari sabat kita pergi kemana Gen? Ke gereja Kenapa sih Megan suka hari sabat? Karena Megan suka sekolah sabat anak-anak Oh pintar Terima kasih Terima kasih.